hai oke teman-teman kali ini kita akan mereview kue atau makanan dengan kalian pasti tahu ini adalah salah satu buatan orang terkenal di Indonesia yang kita review kali ini adalah kue bawang kalian mau tahu buatan siapa 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 mama puji ya mama istrinya Hai baik kalian pasti tahu kan nah bagi kalian yang penasaran kita review pelan-pelan Oke untuk kue bawang ini kita pesan dari aplikasi Shopee ya aplikasi Shopee kita lihat tanggal pemesanan kemarin kita pesan tanggal 7 bulan 4 tahun 2022 sampainya tanggal 19 bulan 4 tahun 2022 berarti berapa hari tuh dari tanggal berapa Pak? 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19 12 hari Wah kue lumayan lama sampai 12 hari lumayan lama guys selama ya guys kemarin kita pesan dari Sobri, jadi ini Jakarta kah? dari Jakarta jadi sampainya kita pesannya itu ke Banjarmasin kalau misalkan ke daerah mungkin lebih lama ya karena ini di kota itu 12 hari juga super lama lah bagi kami harganya pak? harganya untuk satu ini isinya 250 gram jadi karena kemarin kita belinya 2 2 toples ya 2 toples ini nanti kita buka isinya 2 toples harganya ini Rp37.99 berarti Rp38.000 lah Rp38.000 total pesanan Rp158.000 berarti ini sudah sama ongkos ongkos kirim ongkos kirimnya berapa pak? tergantung daerah kalian masing-masing kalau ke Banjarmasin pak? dari Jakarta ke Banjarmasin yang jelas kalau kemarin dari Banjarmasin ke dari Jakarta ke Banjarmasin harganya Rp38.000 1 toples 1 toples 1 toples berarti Rp76.000 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 di sini Rp158.000 totalnya berarti kalian hitam sendirilah Rp76.000 kurang Rp158.000 kurang mahal mahal ongkos kirimnya pak mahal 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 jadi langsung saja kita unboxing biar kalian tahu apa isinya bagaimana isinya oke langsung pelan-pelan kita unboxing jadi bungkusnya ini pakai apa nih? bubble wrap bubble wrap ada berlapis-lapis ya guys nah ini kemarin kita pesan ada 2 toples mungkin mahal tuh oleh karena 2 lah mungkin agak berat pak agak berat tapi beratnya gak tertera beratnya cuma ada gambarnya kalian bisa lihat ini mirip siapa? apa tadi namanya? kue bawang Mama Fuji original ini asli dari Mama Fuji kalian yang penasaran atau pengen mencoba silakan ke aplikasi Shopee ada di aplikasi Shopee kue bawang Mama Fuji ini dan kue bawang Mama Fuji Mama Fuji nanti kita coba buat kalian anak-anak yang juga pengen coba oke sini dulu tangan kiri saya mau ikan coba nanti kita coba satu pegang-pegang oke guys ini satu toplesnya kalau di Shopee tulisannya 250 gram oke langsung kita coba unboxing dari toplesnya disini cuma di Lakban ya toples ukuran 250 gram dengan sekelilingnya di Lakban lumayan sulit ya teman-teman terdini kita perlu gumpin untuk rasanya kita akan review jujur ya tanpa bohong-bohongan iya dong asli dong bagi kalian yang penasaran disini review aslinya yang jujur gimana pak rasanya kurang gurih sama tapi untuk kalian yang suka tidak terlalu gurih kita buat untuk saya ini termasuk yang kurang gurih bapaknya suka asin masalahnya ini coba rasakan bagaimana sedikit aja kurang gurih sedikit aja kurang gurih sama untuk renyahan renyah renyah nah ini mungkin ya gitulah guys rasanya kalau kalian penasaran silahkan beli sendiri apalagi pak jadi ini adalah salah satu review orang terkenal atau makanan atau kue masakan dari orang terkenal di Indonesia kali ini kita mereview mama kue bawang mama puji mama puji gunung puji bukan nah ini guys untuk penampakannya kue bawang nenek anu apa omanya gala neneknya gala kenapa sih kok buram sih kameranya jadi bagi kalian yang lumayan enak lumayan enak lumayan enak lah bagi kalian yang ingin memesan atau order silahkan ke shopping bagi kalian yang penasaran saya akan order olahannya mama puji omanya gala kalian pasti tau kan omanya gala yang mana oke lain kali kita akan review makanan-makanan orang terkenal lainnya yang ada di Indonesia kali ini kita review nanti kita cari-cari lagi makanan orang terkenal Indonesia mana yang dapat kita coba oke sampai jumpa bye-bye dadah bye-bye selamat menikmati